Surat Al-Baqarah ayat 153 153 itu yang gimana ya? Ya yu'alladina amanu istahinu bisobri wassalah inna allaha maasobirin oh ini dijelaskan disini ada jadikan sabar dan sholat sebagai penolong syukron sesudahnya orang sabar kalau gak sholat, belum dikatakan orang sabar karena orang sabar itu pada dasarnya orang sholat orang sholat juga harus sabar karena begini orang sholat yang sabar itu dia 4 waktu, 5 kali sholat waktu lagi enak-enaknya kerja harus sholat duhur lagi di perjalanan harus sholat asar maghrib, isa, capek, ngantuk harus sholat isa berarti dia sabar tetapi orang sholat juga harus sabar itu pertama dia harus ini ngecek sholat kita ini harus jauh dari hadas dan najis harus di masjid lebih afdol harus berjamah lebih baik dapat pahalannya 27 habis berjamah ada sholat sunar watib habis sholat sunar watib mendoakan saudaranya berarti rangkaian kesabaran harus dilakukan dengan orang yang sholat jadi kalau orang yang sholat belum tentu sabar jadi kalau ada orang ngaku saya sabar tapi tidak sholat belum sepenuhnya karena orang sabar itu orang yang sholat karena dia mengatur waktu harus berdoa kepada Allah lagi enak-enaknya tidur dia harus bangun orangnya sabar makanya sabar dan sholat berdampingan ya yu'allatina amanu ya yu'allatina amanu setengah ini bisa beri wasolah mintalah pertolongan dengan jalan sabar dan sholat karena sabar dan sholat ini salah satu untuk mendatangkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala rasul itu senang sekali kalau udah sholat kalau udah azan itu senang sekali karena kenapa azan itu sholat itu waktu istirahat kira-kira bapak-bapak ibu-ibu kalau lagi istirahat pengennya lama atau cepat kalau lagi istirahat nih kita lagi sekolah istirahat pengennya cepat apa lama? pengennya lama kan? gak mau nunggu bel bunyi lagi kan? kan lagi istirahat jajan pop es jajan mirebus tau-tau bel yaa istirahatnya habis masuk lagi pelajaran matematik gitu kan azan itu istirahat masa sih gak senang istirahat? wah azan lagi apalagi sholat duria jam setengah tiga yaa azan lagi yaa duhurnya setengah tiga coba kalau duhurnya jam dua belas waktu terasa panjang orang tepat waktu tuh enak waktunya panjang tidak terkejar-kejar kalau asarnya jam lima yaa bentar lagi juga maghrib yaa azan lagi jadi kayak sempit nih waktu nah ya jadi sholat itu waktu istirahat jadi rosun begitu azan Alhamdulillah ya Allah senang sekali istirahat refreshing tidak stres tidak mikirin duit terus gitu kan yaa wudhu wudhu itu kan membasu kepala nih dari ujung sini secara definisi ini kan kepala kan ikut ke basu nih otaknya adem istirahat gak mikirin hutang terus yaa paling gak otak istirahat seru gak bagaimana kalau otak bekerja terus panas gak? jadi secara kesehatan orang yang sholat lima waktu itu ada istirahatnya juga ada perpindahan gigi gigi satu sholat duhur gigi dua sholat asar perpindahan gigi supaya mesin ini gak panas coba kalau gigi satu terus yaa rusak gitu kan nah tidak ada yang mengilustrasikan gitu sholat subuh itu gigi satu gigi dua supaya adem kecuali metik ya metik gak sholat berarti ya jadi itu hikmahnya ya kenapa sholat itu menjadi sabar ketika seorang ketika seseorang melakukan maksiat seseorang tersebut apakah sulit untuk mengenal Allah jika iya lalu bagaimana supaya seseorang itu dapat mengenal Allah ya memang maksiat itu kan selalu membuat hati kita lebih hitam lebih gelap Imam Al-Ghazali menggambarkan hati kita itu seperti cermin jadi kalau kita maksiat satu akhirnya titik satu maksiat dua titik dua jadi nanti tidak peka kalau sudah terlalu banyak maksiat hatinya sudah gelap sehingga cahaya tidak masuk salah satunya kalau ada azan biasa-biasa saja itu salah satunya memang faktor karena banyak maksiat gitu kan tidak sholat biasa saja berbuat maksiat terus menjadi biasa itu na'udzubillah nanti hatinya sudah sangat hitam karena hatinya sudah sangat hitam maka salah satu pembersihannya itu di neraka norako itu kan api yang dibakar sudah ratusan tahun dari warna putih kuning merah sudah berganti-ganti terus nah itu api yang membakar untuk hati supaya putih itu ya api di neraka itu supaya karena memang untuk disikat digosok kalau orang islam itu kan harus masuk neraka dulu hatinya lagi disikat karena memang terlalu banyak karat kalau kita punya besi karat itu sikatnya gimana gitu kan ya memang sudah harus putih karena masuk surga harus putih harus bening karena ini terlalu banyak karat ya disikat terus kalau gak bersihnya terus gitu dikecak dibakar digoreng segala macam gitu kan karena untuk supaya hatinya menjadi menjadi bening makanya perlu dipikirkan kalau kita berbuat maksiat maksiat berarti menempelkan satu karat disini satu karat disini akhirnya tidak peka ya males berbuat kebaikan makanya dalam surat uhud disarankan innal khasanati yudhibna asayiat watbisayiatal khasanata tamukhuha iringi perbuatan maksiat engkau dengan perbuatan taat kalau kita bohong satu duha dua rokat untuk ngimbang-ngimbangin aja oh kemarin tuh bohong ya yaudah yaudah berarti duha dua rokat untuk ngimbangin itu aja gitu kalau bohongnya dua eh kamu tuh dua kata hati kecil oh berarti duha empat rokat ngebayar jangan terlalu merenung waduh ya saya tuh banyak maksiat ya saya gak pantas masuk surga saya gak pantas jadi orang soleh ya juga ya yaudah deh saya maksiat terus nah itu salah kayak gitu mah berarti jadi orang putus asa gak usah banyak mikir ya malah galau oh maaf maksiat saya tidak pantas jadi orang soleh di upload di facebook segala macam ya nambah galau orang lain juga ya ilfil gitu kan gak males juga gitu dengerin dengerin galauan orang tuh males juga gitu gak enak juga ustaz saya banyak hutang ya ya kamu pas banyak duit diem aja ya kan orang tuh kalau pas banyak duit diem aja pas banyak hutang baru ngomong gitu ya orang jadi ilfil gitu kan jangan cerita kesusahan-kesusahanmu di depan orang lain gitu jangan ceritakan aib-aibu ya sudah cukup urusan kamu bersama Allah coba segera terus jadilah orang yang kuat kita ini manusia kuat manusia hebat kita ini punya rang ratusan giga untuk menangkis-menangkis maksiat masa ya gara-gara maksiat kita jadi tepar gitu kan terus saya harus bilang wow gitu ya gak usah jatuh gitu kan ya harus bangkit lah jadilah pemenang anda itu menjadi orang hebat orang sukses dulu anda itu mengalahkan 1 miliar sel-sel sperma yang lain jadi pemenang masa ya kena maksiat 1 terus jatuh terus jangan kayak gitu lah never give up keep fighting wah itu bahasa bahasa inggrisnya maksiat 1 taat 10 maksiat 1 taat 100 maksiat 1 baca Quran 10 jus gitu jadi gak usah galau gak usah jangan jadi orang pesimis optimis kalau kita pesimis terus nantinya putus asa kita gak pantas jadi orang baik nantinya kayak gitu buku mali buku mali buku mali